Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaction video masih di video Harry dan Putri ya jadi ini adalah untuk part yang keduanya dimana Harry disini itu dipertemukan di acara semangat senin indosiar jadi pada saat Harry dan Putri ini lagi ditanya-tanya ya disini ternyata mereka ini lagi ada di studio dan untuk acara lidah untuk yang ke tempat 2 kalau gak salah jadi ini videonya itu adalah pada saat bulan puasa oke di video kali ini saya gak ngebahas tentang itu ya tapi disini saya ngebahas tentang Harry dan Putri ini bersendagurau ya di acara semangat senin ini jadi disini hostnya ini bakal menanyainya-nanyai dan bakal menjulitin satu persatu antara Harry dan Putri so jadi di video kali ini ya nanti akan ngebahas tentang takjil ya spesial takjil dari daerah masing-masing ya itu dari daerah Putri dan itu pun dari daerah Harry gitu so jadi disini saya salvok sama kata terasi kira-kira ada apa ya dengan kata terasi disini ya kok sampai terasi di bawah-bawah oke jadi di video kali ini setelah mereka nanti ditanya-tanya nanti bakal ada video dimana mereka disini bakal bermain game nanti disini hostnya ini akan menanyainya satu-satu ya apa yang gak disukai Harry terus apa yang disuka eh apa yang gak disukai Harput terus apa yang disukai sama Harput pokoknya di video ini banyaklah yang bakalan mereka akan bicarakan oke guys kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya dia kan kadang hari tuh suka sama tipe cewe aku suka sama cewe tuh pintar masak nah dia tuh mulai-mulai belajar masak menurut ayam atau mungkin abang yang kepedian atau apa gimana ya abang kepedian effort banget deh Putri ya mengambil hatinya hari ya oh enggak dia tuh dia tuh pedean kan kalau misalkan orang masak itu masak aja ya bukan karena misalkan kadang bawa pekal ke tempat cuti ya karena itu emak aku bawain kan perempuan ini puasa puasa di parik nafet parik nafet enggak sih maksudnya kalau misalkan kita masak karena mama kan sering banget masak di rumahnya jadi tuh kayak tertarik gitu pengen tahu apa sih yang mau masak tapi mbak Domi semenjak aku bilang kayak gitu dia tuh sering bawa makanan ke tempat lokasi sal syuting jadi beli latihan gitu orang tiap hari bawa masak enggak iya tapi itu menang itu rajin gitu mbak Domi bentar Indosiar Mania ini yang namanya kalau orang itu lagi penjajakan ya baru-baru deket tuh biasa tuh ketika satu mau mengklaim yang lain denial dulu ngamuk kelihatan ini banget gitu itu biasa tuh kalau orang lagi baru-baru jadian kayak gitu jadi harap maklum ya kalau mereka dari tadi silang pendapat dan lain sebagainya ya karena itu yang namanya berantem-berantem sayang ya wow rantem-rantem sayang enggak apa-apa put putri tidak menjadi lebih menurun di matahari ketika dengar hari pengen sesuatu putri kelihatan ekor banget untuk belajar kan bagus lah berarti putri juga putri juga ini apa suka cowok yang bisa mendaki gunung apa mendaki gunung deh hari pencinta alam gak nanti apa mendaki gunung kerinci di David ya wow itu gunung terdih ya indah ya oke eh speaking of Jambi kita ngomongin kampung halaman boleh enggak nih boleh dong ini yang paling menarik aku tuh sukanya kalau ketika mempertemukan atau berkumpul dengan bintang-bintang jebolan industri itu karena kayak warna kayak spektrum kita bercerita karena kalian dari daerah yang berbeda-beda kan nah tadi hari sudah ngomong nih tentang Jambi nah karena sudah ngomong tentang shop buka puasa gimana kalau kita ngomong pak dilahas di kampung masing-masing putri dulu deh putri ini kelahiran balikpapan ya put iya kalimantan timur apa sih khasnya kalau di apa namanya di kota asal kalau makanan berbuka boleh sebutin gak kalau misalkan disana itu ada sebenarnya putri kan aslinya Sulawesi ya tapi meratau balikpapan aslinya Sulawesi putri banyak banget kalau di balikpapan salah satunya ada namanya kartiri sala kartiri sala itu itu dia ada dia kayak coklat gitu atasnya terus bawahnya itu ketan hati kita ketan itu bisa terus 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 ada juga pisang ijo pisang ijo itu khas banget dari Makassar ya Bugis ya itu khas banget terus terus es buang terus pejak sih dia ada jalan ada juga namanya jalan kote aku tau itu kayak itu jalan kote itu kayak pastel gitu ya iya itu enak banget enak memang jalan kote itu aku suka banget makannya jadi karena berdarah selawesi selatan cuma merantau orang tua di balikpapan jadi makanan khasnya putri campur ya ada yang khas balikpapan juga jadi makin ini ya makin kaya dengan menu ya kalau buka puasa kalau hari gimana Har? di Jambi apa sih biasanya kalau orang membatalkan puasa makanannya apa? denger-denger Bang Hari makan terasi ya? iya rancu putri kenapa rancu selalu gilain aku terasi eh sebentar hari kenapa kok ngomong ngomong terasi sama putri maksudnya angat Pak Hari ayo Hari hari kok dia manis-manis dia panggil terasi hari putri tuh manis-manis gitu kok dipanggil terasi jadi putri pake pake baju warna warna pink jadi di Jambi itu ada namanya calu namanya calu mbak Delvin calu itu kayak udang gitu angkat tau sih kayak apa namanya calu makanan gitu warnanya pink udang terasi kalau dia pake warna pink putri pink banget kayak calu makanan jambi jambi di Jambi iya caru itu kadang bikin terasi terus ada juga terasinya warna pink gitu putri kayak terasi kayak terasi berjalan kayak gitu oke balik lagi ke topik ya putri bentar sih ketawanya belum selesai oke jadi makanan khasnya apa si calu itu si terasi itu jadi kalau jadi kalau di Jambi itu bulan puasa ini apalagi itu ada namanya pasar peduk iya 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 makanan khas banget di Jambi itu bulan puasa itu paling banyak namanya ada kue pedamaran kue pedamaran kue pedamaran itu kue jajanan pasar gitu atau kukis iya kue 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 basah misalnya kue basah kue basah iya kue basah iya ada kelapanya kelapanya bukan kelapa parut tapi kelapa yang gimana ya jelasinya tuh pake pandan gitu dia pake daun pisang kotak itu nanti kalau Mbak Dami mau cari coba Mbak Dami bisa search di google oke terus di bawahnya tuh ada gula merah yang lumer gitu aduh ya om apa lagi yang lumer gitu nah itu kalau di paling banyak di tiap tempat pasar baduk atau di toko-toko yang di luar tadi itu selalu ada iya iya terus ada lagi namanya kue gandus kue gandus itu dia putih kayak mangkok gitu terus di atasnya ada bawang ada udang ebi burih gitu ya kayak talam gitu ya kayak kue talam talam burung terus ada lagi kalau makanan beratnya beratnya itu ada namanya kentete kentete itu kayaknya kayak pempe tapi gak sama kayak pempe dimasanya pake gelai pake kuah gitu terus ada juga namanya pempe sambat oh iya 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 jadi di jambi ada pempe juga sebentar itu hari itu si putri sambil nyatet tuh tadi indirendesnya apa aja karena dia mau masak nanti dilemas nanti akan diantar di lokasi syuting atau ke studio nanti langsung bang hari sekarang putri gak pake baju kayak terati tapi sekarang putri eh sebentar ada yang mau lewat dulu ya ini seru banget nih ada yang mau lewat dulu sebelum kita ke segmen selanjutnya malam dan tadi sudah disampaikan oleh putri putri nanti tapi ini dari ruang siap 2021 dan malam hari ini episodenya nanti 20-30 waktu Indonesia Barat sudah memasuki segmen selanjutnya tapi lihat dulu yang satu ini ini untuk indosyarmanya sebentar saja putri akan duduk sebelahkan dengan hari mohon maaf ya oke biar enak terus megang alat tulisnya masing-masing asik ibu guru mau memulai pertanyaannya bisa sekarang? bisa oke pertanyaannya kayaknya untuk putri tapi hari juga harus menulis kira-kira jawabannya matching apa enggak? ini gak boleh lihat ya? enggak boleh dong eh waktu sekolah waktu sekolah udah latihan nyontek enggak dong? enggak dong iya iya ibu gurunya galak oke ibu akan memulai pertanyaan pertama coba-coba anak-anak semua alat tulisnya disiapkan pertanyaan pertama jangan saling melirik teman sebangkunya oke pertanyaan pertama apa warna bentar serius oke oke pertanyaan pertama apa warna favorit putri isnari atau putri da silahkan tulis ayo ayo selesai letakkan alat tulis hands free hands free eh jangan dulu putri masih nulis udah putri lupa warna favoritnya sendiri atau nulis yang dikira-kira yang diketawi mana dah putri lupa warna favoritnya yang jelas gak boleh nanti jawabannya warna terasi ya iya aku kaget loh ada istilah terasi itu kan agak sedikit interpretasinya gimana gitu kan ternyata warna terasi ya kan terasi warnanya apa sih eh nanti oke jawabannya adalah coba putri dulu tunjukin itu apa putri aku kelihatan putri aja hitam dan pink mengaku warna favoritnya hitam dan pink apakah jawabannya sama dengan hari atau anak salah satu sama atau dua-duanya sama atau dua-duanya salah hari silahkan apa jawabannya hari lulus iya kan salah satunya berarti tahu oh harusnya tadi aku bilang dua warna atau gimana ya hari berpikir satu warna ya satu warna oke sebentar emang terasi warnanya pink ada terasi warnanya pink terasi jambi ada warnanya pink tapi gak apa-apa iya iya ada yang coklat ada yang pink ada yang whatever lah ya oke pertanyaan kedua coba ya mohon perhatiannya ibu tidak akan mengulang pertanyaannya lagi tolong alat tulisnya dipersiapkan iya bu putri dan hari tolong tuliskan apa makanan kesukaan hari jangan sebut yang tadi yang sudah hari sebutkan di Pasar Beduk yang lain cuman ada di Pasar Beduk hari kan sekarang lagi ada di Jakarta eh kenapa gak tuh makanan gitu ya yang khas jambi 3 2 selesai namanya ujian malah diskusi kanan kiri selesai hari hari tolong tunjukkan jawabannya apa apakah matching dengan apa yang ada di pikiran putri jengkol petai bakso jengkol petai sebentar hari emang di bakso itu emang di bakso ada topping jengkol sama petai oke jadi mie bakso semangkok suka terus kalau makanan yang mengandung jengkol sama petai juga suka atau jengkol balado atau petai di sambal goreng ati oke apakah salah 2 salah 3 atau semuanya sama jawabannya dengan putri putri tunjukin dia malu jauh banget jaka sembuh tapi ayam hari juga suka ya kenapa gak ditulis hari tadi putri jadi salah tuh jawabannya enggak ayam kan sudah biasa oh oke mungkin baksonya bukan bakso sapi bakso ayam ya iya bakso ayam masak yaudah deh gak apa-apa berarti put nanti dimasakin bakso jangan lupa dicemplungin jengkol sama petai ya put sama satu lagi masami sama terasi bisa pesen gak iya iya oh gitu ini ya udah pernah makan pernah ya gak apa-apa kan demi hari sayang nanti masakin lah balado jengkol ya hari ya balado jengkol itu apa kalau orang Sumatera bilang kancing lepis iya gak sih gak tau ya hari ya oh iya iya lain lain kota ya di jambing oh dingin lama-lama pertanyaan selanjutnya bu guru baru selesai loh dengan pertanyaannya siapkan alat tulisnya lagi tolong yang serius ya kalian kalau mau lulus ujian oke ini mata pelajaran kepoin julitin ini kalau kalian gak lulus nanti ngulang dari awal lagi ganti semester ya oke kepala seolahnya abiramzi ini pasti iya bener saya berguru jalan ambiramzi ya oke abiramzi tebek pertanyaan ketiga apa yang paling dibenci oleh putri hari tulis putri juga tulis silahkan dari sekarang yang bikin putri kesel masak putri gak tau sehari-hari sehari-hari kalau ada apa putri gak suka nah itu kelihatan kan bikin kesel lima empat tiga dua satu stop menulis letakkan alat tulis coba tolong jangan mencuri-curi lagi menulis sudah selesai menulis jawaban putri tolong tunjukkan tadi putri mengatakan bahwa tidak tau sebenarnya apa yang paling dia berisi mungkin secara spesifik saya bilang apa yang bikin putri gampang kesel dibohongin dibohongin itu bukan hanya putri tapi semuanya paling sebel semua ya kalau dibohongin tapi gak apa-apa itu prinsip putri ya tidak boleh dibohongin sekali dibohongin apalagi ini apalagi kalau misalkan ya orang kan gak ada ya yang suka dibohongin misalkan putri bohong terus dia bilang kasih pak tapi dia sendiri tuh bohong putri jadi imbal balik lah ya sini-sini hari kayaknya jangan saling jangan ada bohong diantara kita gimana hari jawabannya tau gak hari coba itu takut 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 ngeri ya hari tahu semua tentang putri ini coba deh iya kalian selesaikan di ruangan yang lainnya dulu deh kalau dipindah pocah gak suka iya itu juga sih itu juga itu juga gak suka karena maksudnya kalian diri ya sama emosi muda sekitut gitu bilang tentu pikiran putri eh pikiran kalian dia mau jadi diri bener paling kesel kalau dibelangin bocah kalau dibelangin anak kecil imut anak kecil sama bocah beda jadi putri gak suka kalau dibelangin ini bocah nih si putri ini bocah banget gak suka ya gak suka gelai gak suka gelai jadi senangnya dibilang ini putri ini si manis gitu ya atau enggak anak kecil kan itu lebih kayak lebih cute lebih cute ya lebih cute mengembangkan putri yang imut ini bocah ini apa ya itu ditampung lah har ditampung har yang kayak gitu-gitu kan kita menyenangkan pasangan dari yang sehari-hari itu kan juga pahala ya abang hari iya 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 berarti sebenarnya hari itu merhatikan putri mungkin dia bocah itu hanya menggoda oke pertanyaan selanjutnya oke guys jadi itulah tadi ya reaksin saya untuk video putri dan heri di acara semangat sendiri jadi kalau kita lihat dari video ini ternyata hari ini udah lama memperhatikan putri jadi disini heri tau apa yang gak disuka putri contohnya tadi yang gak disuka putri itu kan seperti disebut bocah dan tahu makanan tahu jadi disini putri aja pun sendiri disini pun eh pun bingung apa yang gak disuka sama putri malah disini putri jawabnya jawaban yang jawaban yang sejuta umat maksudnya semua orang yang memang kalau dibohongin itu memang gak suka termasuk saya sih memang gak suka kalau kita itu dibohongin gitu jadi dari video ini ya jelas banget ya kalau memang hari ini selama ini itu memperhatikan atau memberi perhatian kayak putri ini wah wah cute banget ya oke dan disini ternyata ya hari juga ini merupakan putri ini adalah salah satu cewek idamannya ya karena disini hari ini ngaku kalau hari ini itu suka sama cewek yang pintar masak dan putri pun langsung membalas ya kalau putri juga ini itu suka sama laki-laki yang suka suka traveling seperti mendaki gunung jadi disini bang herinya tadi itu disuruh mendaki gunung gitu tapi bang heri disini itu langsung jawab kata bang heri iya katanya demi putri katanya saya akan mendaki gunung yang ada di jambi aduh cute banget ya oke jadi di video ini itu jelas banget ya kalau mereka ini itu berantem-berantem disini tapi sayang seperti yang dikatakan oleh hostnya dan gue disini juga suka banget ya sama pembawaan hostnya karena pembawaan hostnya disini karena kayak sudah familiar banget dengan heri dan putri disini jadi pas 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 banget pas banget ya kalau hostnya disini itu ngejulitin-ngejulitin putri ya dan heri itu pas banget sih kalau menurut aku pokoknya keren-keren dan yang terakhir ya yang saya baru tau juga ya dari video ini ternyata heri itu suka banget makan peti dan jengkol sebelumnya saya gak tau loh cuman karena disini ada game ini jadi saya jadi tau kalau heri ini ternyata suka makan jengkol dan yang terakhir ya ternyata dari video ini juga saya baru tau kalau putri ini itu lahirnya di Balikpapan eh di mana di di Kalimantan di mana tadi ya lupa dan ternyata daerah asalnya putri ini itu di Makassar gitu aduh saya baru tau sungurumur dari ngikutin putri ini dari pertama di DA4 ya sampai sekarang ini saya baru tau kalau putri ini eh kampung aslinya sebenarnya itu ada di Makassar gitu oke guys terima kasih ya udah mengikuti video ini nantikan lagi saya di next video oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih